Yang paling terbesar di nomor 7 sebenarnya, saya mau lompat ke nomor 7 bahwasannya banyaknya perbedaan data-data honorer yang secara nasional itu dari berbagai instansi. Perbedaan-perbedaan data ini sangat tinggi, kalau pagi kita tanya, siang juga kita tanya. Kami mencoba meng-exercise kemarin Pak Menteri dalam satu bulan saja, kita dapat data itu cukup besar. Data yang kita dapat itu by phone saja, itu sekitar 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Menpan RB, yang kami hormati Pak Ketum, Masih, Masaikjen, Yang kami hormati Pak Kepala BKN, Bapak-Ibu JPT Madya, JPT Pertama, serta yang pasti yang kami muliakan Bapak-Ibu, serta Bupati se-Indonesia, kemudahan kita selalu sehat. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjarkan bagi syukur, karena atas timpan karunia jualan kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat. Saya mungkin izin tidak berlama-lama Pak Menteri, mungkin langsung ke slide 3 saja. Mungkin ditampilkan slide 3 dulu. Kenapa ini harus kami tampilkan Pak Menteri, Bapak-Ibu semua. Yang pertama, mungkin di slide 3. Yang pertama, penyedaran birokrasi sangat terkait dengan kegiatan hari ini Pak. Bagaimana amanat Presiden bahwasannya salah satunya itu membuat organisasi menjadi dua level saja. Kalau kita diskusikan memang sebenarnya dengan mekanisme kursi. ASN itu tidak perlu banyak-banyak, Bapak-Ibu. Kalau dari data yang ada, slide ketiga, slide next, next slide. Oke ini. Dari total yang ada Pak Menteri yang kami laporkan, ada setidaknya 148.256 jabatan yang sudah beralih dari struktural ke fungional. Targetnya yang sudah dilantik itu sudah 126.288 jabatan struktural beralih kepada fungsi ke fungional. Dari yang ada, hampir seluruh Indonesia sudah melakukan. Seluruh, hampir seluruh kabupaten kota, kecuali di wilayah Papua yang belum melakukan. Jadi perintah Presiden ini sudah dilakukan hingga saat ini. Masih data yang tadi, next. Sebelum, tolong data yang tadi. Jadi setidaknya sudah hampir 98 persen wilayah di Indonesia sudah melaksanakan perintah Presiden ini. Dan tantangan berikutnya adalah sebenarnya apakah yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak baik atau tidak. Karena sekarang ternyata fungsional mainstreaming itu menjadi pengaruh utama yang utama. Kenapa? Karena ketika semua sudah fungsional semua, tantangan terbesar adalah bagaimana cara kerja mereka, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan. Karena kolaborasi itu menjadi satu-satunya jawaban. Permenpan 7 2021 kemarin itu sudah mengamanatkan bahwasannya kita bekerja berdasarkan kolaborasi. Bagaimana diskusi dan dengan teman-teman menpan juga. Kami di Kemendagri mengawal ini sampai ke level kabupaten kota, bahkan mungkin sampai ke level dinas-dinas. Jadi proses mekanisme perubahan struktural fungsionalnya. Dan yang paling utamanya bagaimana ke depan mekanisme kerja. Karena hampir semua pekerjaan fungsional sekarang tidak tahu cara kerja mereka. Karena mereka menjadi pekerjaan fungsionalnya bukan kemauan diri sendiri. Nah dampaknya apa? Kalau kita menerapkan, mengimplementasikan penuh Permenpan 7, maka otomatis sebenarnya jumlah ASN yang diperlukan tidak perlu banyak-banyak. Bahkan Pak Kepala BKN pernah menyebutkan cukup 30% saja daripada ASN yang saat ini ada. Artinya kita tidak perlu banyak-banyak orang. Nanti kita lihat, coba next. Dari data yang ada. Next lagi. Karena ke depan ketika dengan mekanisme kolaborasi itu bukan lagi ditanya di OPD mana. Kita tidak ditanya lagi jabatannya apa. Kita tidak ditanya lagi eselon berapa. Yang ditanya cuma satu Pak. Adalah kompetensi apa. Kenapa? Karena ketika si ketua tim sudah memilih mekanisme kerja yang baru, maka otomatis si ketua tim akan memilih orang-orang yang paling gampang atau paling mudah membantu pekerjaannya dia. Tidak peduli dia eselon berapa sebelumnya. Tidak peduli dia dari OPD mana. Dia bisa dari OPD manapun. Yang penting yang ditanya nanti, yuk ahli apa. Ketika yuk ahli apa, maka para ASN yang memiliki kompetensi, maka yang akan terus dicari. Berikut juga ASN-ASN yang tidak memiliki kompetensi akan terus akan ditinggalkan. Artinya nanti para ASN itu akan terbagi menjadi divisi-divisi. Divisi utama misalnya ASN yang ahli semua, jadi dia yang paling dicari nih. Misalnya ahli asif-asif, dia yang paling ahli asif, maka dia akan terus dicari oleh semua ketua-ketua tim. Ahli kebijakan, dia akan masuk divisi utama. Kalau sudah habis di divisi utama, maka dipindahkan menjadi divisi 2. Divisi kedua sudah habis juga, maka akan dicari divisi 3 dan seterusnya. Jadi ASN nanti akan terkelompok-kelompok dalam kelas-kelas yang berdasarkan kompetensi tadi. Nah untuk itu, kata kunci terpentingnya adalah kompetensi. Jadi kalau ASN maupun PNS maupun P3K, yang penting dia memiliki kompetensi, maka dia akan tetap eksis. Berikut juga sebaliknya, kalau dia tidak memiliki kompetensi, maka otomatis tidak akan diajak dalam setiap kegiatan-kegiatan. Maka otomatis tidak berkinerja. Next mungkin. Nah dari konsep itu, next saja. Next saja. Next lagi saya kira. Ini tadi sudah banyak didiskusikan. Saya kira kami dari kemendagri sangat mensupport kegiatan hari ini. Karena potensi yang menjadi permasalahan paling besar itu selain eksisting yang ada di PP49 2018, yang paling terbesar di nomor 7 sebenarnya. Saya melompat ke nomor 7, bahwasannya banyaknya perbedaan data-data honorer yang secara nasional itu dari berbagai instansi. Perbedaan-perbedaan data ini sangat tinggi. Kalau pagi kita tanya, siang juga kita tanya. Kami mencoba meng-exercise kemarin Pak Menteri dalam satu bulan saja, kita dapat data itu cukup besar. Data yang kita dapat itu by phone saja, itu sekitar 3 juta. 3 juta itu honorer. Ketika ditanya daerah yang paling tinggi, daerah yang cukup tinggi lah mungkin DKI Jakarta. DKI Jakarta itu punya sekitar 38 ribu honorer. Tapi kalau kemudian Jawa Barat itu lebih besar lagi, ada 52 ribu data honorer yang ada di Jawa Barat. Menurut klaimnya mereka. Belum lagi kalau ketika kita masukin dari, kita cek dari pendataan berdasarkan surat MENPAN yang terakhir. Karena ini yang menjadi concern kita besar hari ini, mungkin saya ingin berdiskusi terkait dengan adanya pendataan ini. Tadi sudah disampaikan, kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan slicing-slicing. Jadi kita selesaikan itu sebagian-sebagian itu. Kalau nanti dapatlah total tenaga nona SN di kita, misalnya kita anggap saja 3 juta misalnya, kita slice terlebih dahulu khusus untuk guru. Guru dislice, diselesaikan urusan pendidikan, terus kemudian dislice lagi urusan tenaga kesehatan. Nah sisanya ini yang berapa besar? Kita menghadapi berapa orang nih. Kalau seandainya sisanya itu cukup banyak, misalnya sekitar 1 juta, maka itu jadi perlu treatment kebijakan yang lebih lanjut. Tapi kalau ternyata tinggal 100 ribu atau tinggal 50 ribu sisa yang setelah guru dan nakes, maka bisa kita ambil kebijakan segera untuk implementasi PP49 2018 tersebut. Jadi dari next saja, saya kira ingin, ini sudah fokus arah kebijakan dari MENPAN, saya kira saya mungkin mau yang terakhir, next. Oke, dari pendataan yang ada, beberapa permasalahan pendataan Pak, Bapak, Ibu semua, yang masuk ke kami, itu adanya perbedaan dari proses pendataan. Jadi banyaknya data yang masuk itu, tenaga non-SN itu rata-rata, itu bukan digaji per bulanan sebagaimana tenaga honorel, tapi rata-rata itu sudah banyak yang masuk ke anggaran belanja barang dan jasa. Mereka kemudian bertanya, apakah ini kami masukkan? Kenapa? Karena dia APBD, iya. Tapi dia bukan masuk, tenaga honorel. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kegiatan selesai, maka otomatis selesai juga mereka. Tapi dalam praktek, mereka juga digaji setiap hari. Mereka juga, kegiatannya juga dilakukan bertahun-tahun, seolah-olah mereka juga termasuk bagian dari honorel. Itu beberapa peringgungan. Jadi yang kedua, dari sistem pendataan ada beberapa non-SN yang berasal dari kementerian-kementerian, yang contoh misalnya kementerian pertanian, tadi sudah dijelaskan juga penyuluh, dan juga dari VUPR. Ini juga cukup besar. Nah, sebagian daerah ini mempermasalahkan apakah kami harus mendata ini atau tidak. Kenapa? Karena sejatinya mereka ada di daerah, tapi mereka adalah pegawai pusat yang ditempatkan di daerah walaupun sifatnya non-SN. Teknik-teknik yang lain cukup banyak, tapi prinsipnya bisa diselesaikan secara teknikal, Pak Menteri. Yang penting mungkin dari data ini yang perlu kami tegaskan, yang pertama dari kementerian dalam negeri, pernah juga menerima aspirasi, Pak Menteri. Ada satu daerah yang datang dengan membawa ribuan orang, terus kemudian datang, terus kemudian dia mengatakan kami ini pernah menjadi honorer, terus kemudian diberhentikan. Sebagai tindak lanjut dari sudara edaran kita, maka diberhentikan. Baik sekali sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan, Pak Menteri, ini diberhentikan rame-rame seribu orang, terus kemudian diganti lagi. Mungkin mudah-mudahan enggak ada di sini. Tapi itu bukan menjadi solusi, kenapa? Menjadikan masalah baru. Yang kemarin mereka sudah bertahun-tahun, terus kemudian diberhentikan, terus kemudian diangkat yang baru. Itu juga, Pak, poin yang ketiga. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari sekuensi yang ada, ini kan ada yang sebelum, dan sesudah nih, sebelum existing yang Bapak-Ibu sekarang miliki, kita akan carikan solusinya. Dan yang paling penting sebenarnya, dalam tanda kutip, mengurangi nafsu untuk mengangkat kembali. Itu sekuensi berikutnya. Sekuensi berikutnya adalah mengurangi nafsu untuk mengangkat kembali. Mungkin, oke yang saat ini existing sedang di data, ketika kita sudah clear, kita kunci datanya, kita selesaikan. masalah yang kedua, Pak Menteri bagaimana mengajak teman-teman yang ada di sini, khususnya, untuk tidak berhasrat untuk mengangkat tambahan yang baru. Kenapa? Karena itu akan menjadi masalah baru lagi nantinya. Nah, mungkin itu perlu dibuarkan kebijakan, kami dari Kemendagri pasti akan support. Bisa jadi dengan kebijakan, salah satunya kebijakan, yang paling gampang sebenarnya, kebijakan anggaran. Kalau memang, apa, yang paling make sense menurut saya, terkait dengan, apa, mengurangi, hasrat untuk mengangkat kembali. Mungkin itu, apa, perlu, perlu kita carikan solusinya. Dan yang terpenting, kalaupun tadi, tiga, apa, strategi yang Pak Menteri, apa, sampaikan, baik mengangkat semua sebagian, atau memberhentikan semua sebagian, yang paling penting, sebenarnya, kita harus carikan exit strategi, untuk sisa yang, yang kemudian tidak terangkat ini. Kenapa? Karena mereka, walaupun tidak, walaupun diikutkan tes, ikut, tapi begitu juga bisa lulus tes. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang, bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa, memberikan, manfaat pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, atas segala kekurangan. Wabillahi Tepikwa Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.